Pertama kali rekuk, pertama kalinya saya masak terong baladok ikan tongkol Harusnya saya berhasil, harusnya rasanya itu enak Kelihatannya mantap sekali Wah, lalare melubai ko, menyedihkan Halo, Assalamualaikum, apakah bersemuanya? Jumpa lagi bersama saya teman-teman Hari ini saya mau rekuk resep ikan tongkol terong baladok Dan ikan tongkolnya disini sudah saya kukus terlebih dahulu tadi ya Ikan tongkolnya ini saya kukus dioles pakai garam dan ditambah pakai daun jeruk Dikukus sampai matang terus mau saya belah-belah teman-teman Jadi dipisahkan antara dori dan dagingnya Ada Mbak Uti tiba-tiba datang Waalaikumsalam, Mbak Uti bawa apa? Bawa salu Halo Ini bawa orang keton Halo Mbak Uti, ada banyak sekali yang kangen sama Mbak Uti Arap masak ini waktu ngkul, Mbak Ya, apa-apa Kawit esu kurung masak sih, tembih arp masak Yang bimbangnya rampung Masak apa, Mbak? Lumbu Tuh nasi kemebul, teman-teman deh Bih mateng ya? Iya Oh iya, lumbu atau talas yang bergulah? Iya Wah, disanten teman-teman Wah, enak sekali Oh, kita pedis ya Mbak? Iya Talas, eh Talas disanten Iya Mbak? Iya Wah, terima kasih Mbak Uti Saya dikasih sayur Eh, masih panas bisa buat sarapan nanti Ini sayurnya teman-teman yang dari Mbak Uti Weh, mantap sekali Iya Kelapannya marut sendiri Oh iya, iya Letak marut, detak santannya Lanjut Ini ikan tongkolnya Caranya itu seperti ini teman-teman Jadi setelah dikukus Tuh Antara duri dan dagingnya itu bisa terpisah Dipisah Seperti ini Ini diangkat saja Nah, tuh Gampang sekali Nah Kalau sudah seperti ini Ini dibelah menjadi dua Hmm Kalau misalnya ada durinya Ya dibuang saja Tuh Jadinya seperti ini Ini juga ada durinya Dibuang saja Ayo Jomplang Nah, begini teman-teman Tuh Jadi nanti pas makan itu Tidak terlalu banyak duri ya Ya, seperti ini Ininya jomplang Sengaja saya menggunakan tutup pancinya Biar sekalian kotornya Selesai Sekarang mau lanjut Saya goreng Minyaknya jangan terlalu banyak lah Ditabur pakai tepung Biar nggak jebluk Kalau misalnya ikannya ini terlalu besar Bisa dipotong menjadi dua Eh, jangan terlalu banyak Bok remuk Malah mati apinya Sambil goreng ikan Saya disini mau menyiapkan Bulu bumbunya Ini saya sudah menghaluskan Cabai rawit dan kemiri Terus saya campur pakai Cabai merah keriting Yang sebelumnya Sudah saya rebus terlebih dahulu Biar warnanya itu Lebih merah merona Kemudian haluskan Semuanya sampai benar-benar halus Bawang merah dan bawang putihnya Sama seperti biasa Saya iris tipis seperti ini saja Ikannya saya goreng cukup Seperti ini saja Jangan terlalu kering Bok takutnya Nanti malah jadi keras ya teman-teman Kemudian angkat Dan sisihkan dulu Lanjut goreng sampai semuanya Matang Untuk terongnya Disini sudah saya potong-potongnya Teman-teman Saya disini menggunakan Terong belatik yang Biasanya buat lalap Dipotongnya Antara satu butir itu Dipotong menjadi Empat atau delapan Dikira-kira saja Disesuaikan Antara besar dan kecilnya Biar tidak hitam Jadi direndam dulu pakai air Setelah bumbu dan ikannya Selesai digoreng Sekarang waktunya Masak Masak-masak Malah dedekensinya Bangun teman-teman Disini saya masih menggunakan Minyak yang sama Bekas goreng ikan tadi Pertama saya tumis dulu Bawang merah dan bawang putihnya Sama seperti biasa Tumis sampai harum Taruh sini Biar lebih dekat Pertama kali rekuk Pertama kalinya Saya masak Terong Balado Ikan tongkol Harusnya saya berhasil Harusnya rasanya itu Enak Seharusnya Tapi ya Dicoba saja ya teman-teman Namanya juga Coba-coba Bawang merah dan bawang putihnya Sudah matang Harum Saya masukkan cabai Yang sudah saya haluskan tadi Semuanya Masuk dulu Biar tidak gosong Lanjut Bersihkan Koredik Sampai anasing tersisa Eman-eman Bebasir Tumis lagi Sampai semua bumbunya ini Benar-benar matang Ini bumbunya sudah Benar-benar matang Kemudian saya tambahkan Air Kas Ngulek bumbu tadi ya Secukupnya Saya tambah garam Secukupnya Nyedap Gula pasir Masukkan tel Aduk-aduk dulu Masukkan juga Ikan tongkolnya Wow 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 Kemudian dimasak Sampai kira-kira Bumbunya meresap Saya disini juga Mau menambahkan Kecap manis Secukupnya Boleh di skip Bagi yang gak suka Secukupnya saja Wow Cantik sekali Wow Mantep ini Aduk biar semua bumbunya ini Tercampur rata Tujuan utama Ikan tongkol tadi Sebelumnya digoreng dulu itu Supaya gak gampang remuk Pas waktu dimasak Jangan lupa Tomatnya Kemudian dimasak dulu Sampai semuanya ini Matang dan bumbunya meresap Merah merunak Dan jangan lupa Sambil dicek-cek Rasa teman-teman Wih Kelihatannya Mantap sekali Asik Kayaknya sih Berhasil Gini yang boleh masak Hampir matang Pertama kali yang suruh Nici pimbah Uti Testernya Ia sini mbah Coba Gembah nyata takon Terong Soalnya dulu mbah uti Pernah bilang Katanya saya Suruh jangan makan terong Dulu Soalnya dulu Oh iya Dicek Rika wistau Jangan terong Gila di kapurung Mbah Oh iya Asiknya wisturung Pas Hasiknya Oh iya Oh iya Berarti yang terakhir Tinggal memasukkan Petai mbah Oh iya Oh iya Masukin petai Masukin petainya nih Wih Mantap Matang Pokoknya kita Rungis matang ya mbah Matang Ya kuahnya itu Disesuaikan dengan Selera kita saja Coba mbah Kalau misalnya Rasanya sudah sesuai Dengan selera kita Boleh diangkat dan Disajikan Kalau mau makan Cukup seperti ini saja Ini sudah Matang Tuh Makan mbah Makan Mari makan Wuh Mantap 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 Wah Eh sih ngebun mbah Wih Mantap Wah 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 Cantik sekali Pertama kalinya Reku Mudah-mudahan Nanti mereka pada Suka Lanjut Makan 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 Sebelum makan Jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Mbah Wuti katanya Nggak mau makan teman-teman Ambon-ambun Bismillahirrahmanirrahim Ini cipi Masakannya Bebek Bebek Konorasi Lem Kudunet Enak Kudunet Alam Ini pertama kalinya Dicoba Dicoba Apakah memang Ini bener-bener Enak Kalau saya tadi Ini cipi sih Rasanya Kayak Pas Banget Iya Pas Enak Enak Mbah Menang Ternyata Enak Teman-teman Mungkin Untuk Ikan tongkolnya Ini Masaknya Didahulukan Dulu Biar Bumbunya Itu Agak Meresap Kedalam Dagingnya Ini Baru Terongnya Kalau Sudah Setengah Meresap Biar Biar Nggak Apa Biar Nggak Kelonya Terongnya Tapi Ini Juga Enak Enak Alhamdulillah Saya Dulu Pas Waktu Pertama Lahiran Hari Pertama Sampai Berhari-hari Itu Tidak Diperbolehkan Makan Terong 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 Itu Nggak Boleh Terus Menduan Nggak Boleh Kelowih Sampai Sekarang Saya Belum Boleh Makan Lale Melung Rumut Sebetulnya Masak Terong Gelatik Nggak Usah Terlalu Lama Soalnya Terong Gelatik Ini Mentah Pun Bisa Dimakan Oseng Oseng Saja Sebentar Terus Diangkat Udah Enak Ini Bener 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 Saya Baru Pertama Kalinya Masak Yang Seperti Ini Ikan Tongkol Baladuk Terong Mungkin Kalau Misalnya Kita Menggunakan Terong Yang Biasa Juga Bisa Teman Teman Enak Bener Bener Enak Sudah Ada Lautnya Dan Ada Juga Sayurnya Yang Masih Punya Orang Tua Di Saat Kita Setelah Melahirkan Itu Banyak Sekali Pantangan Itu Kalau Di Jawa Tapi Tergantung Kembali Lagi Ke diri Kita Masing Kalau Saya Karena Masih Ada Ibu Itu Kayak Selalu Dipantau Hari Ini Makan Apa Besok Makan Apa Yang Boleh Dimakan Apa Yang Boleh Dimakan Itu Apa Selama Berapa Hari Seperti Itu Teman Teman Kalau Di rumah Saki Iya Semuanya Boleh Dimakan Soalnya Itu Penting Banyak Proteinnya Enak Tapi Setelah Kembali Ke rumah Tidak Boleh Terungnya Itu Enak Aduh Manis Tapi Sekarang Kebanyakan Itu Tidak Seperti Dulu Kalau Sudah Melahirkan Setelah Melahirkan Dulu Saya Selama Berapa Hari Baru Boleh Makan Pedas Itu Pun Pertama Kalinya Harus Makan Kayak Kencur Kalau Misalnya Mau Makan Sambel Itu Sambel Sambel Kencur Teman Teman Untuk Awalan Bertahap Pakai Setengah Cabek Pakai Satu Cabek Enggak Semuanya Langsung Berk Seperti Ini Enggak Mantep Enak Nambah Nasi Menu Hari Ini Juara Mantap 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 Saya Berhasil Pertama Kalinya Masak Malah Enak Mantap Sambel Nambah Tapi Sayang Ini Nasinya Panas Oke Teman Teman Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Buat Kalian Semuanya Yang Sudah Menonton Video ini Mudah Mudah Video ini Bisa Untuk Menghibur Kalian Semuanya Dan Juga Bisa Bermanfaat Para Ibu Rumah Tangga Yang Sering Masak Atau Hobinya Masak Sampai Jumpa Di Lain Waktu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Dadah Saya Mau Lanjut Makan Lagi Tapi Nunggu Nasinya Agak Dingin Ya Teman Teman Tuh Uh Lala Remelubai Menyedihkan Orang Nguman Ngumana Orang Ngepenak Nawang Aki Kencoten Madang Terima 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 Terima